Intro Assalamualaikum teman-teman semua Selamat datang di channel Dedang Games Dan selamat datang kembali juga Di Yugi Oh Master Duel Let's go teman-teman Dan ya Dedang Oh di season ini tanggal Pas record ya Tanggal 16 Juni Hari Minggu jam 5.36 pagi Sudah menginjak Master 5 brother Menggunakan brand Fit Shadol Asik teman-teman Gue sebutin dulu decklistnya ya 1 Vailer 1 Tragedy 3 Maxi 3 Ash 1 Ariel El Shadol Ariel 3 Albas 2 Aluber 1 Mercurier 2 Spring and Skid 3 Cartesia 1 Quam 1 Shadow Lebees 1 Magnamut 1 Saronir 1 Druish Worm 3 Baldrake Maksimumin Pokoknya maksimumin bestialnya Kecuali Lubeleon ya teman-teman Lubeleon 1 aja 2 Albion item 1 Lobelion 3 Nibiru 1 Foolish 1 Gold Shark 3 Shadow Fusion Ini wajib 1 Foolish Bullion Goods 1 Grass 3 Fusion Deployment 3 Fusion Deployment 1 Triple Tactics Talent 1 Branded Fusion 3 Triple Tactics Rush 1 Branded Lost 2 Call By 1 Cross Out 1 Branded Opening 1 Branded in High Spirits 1 Branded in Red Red maksudnya 1 Inform 1 Banishment 1 Fusion Duplication 1 Branded Retribution Dan Extra Decknya Ini wajib Karena kita pake Shadow Package Kita wajib pake Up Cologne 1 Drago Stapelia 1 Furious Dragon 1 Titanic Lad 1 Sprint 2 Albion Merah 1 Masquerade 2 Mirror Jade Mungkin Masquerade Bisa kalian out ya Keluarin Karena jarang banget Gue panggil temen-temen 1 Lubeleon 1 Grand Ginyol 1 Ring Broom Dan 1 Albion Putih Albion Alabino Alias Sanctifier Dan 1 Guardian Chimera Temen-temen Oke By the way Gue baru aja Sebelum subuh tadi ya temen-temen Ya jam 4 pagi Gue udah Mencapai Master Bro Master 5 sih Tapi kayaknya Gue gak akan Master 1 juga Karena gak pernah Murni karena Pertama waktu Skill juga Lebih ke skill sih Sebenernya Dan ya Mungkin Foolish Burial Goods Bisa kalian keluarin Jadi Triple Tactics Talent kedua Soalnya Apa ya Yang Dogmatica itu Gue lupa Anjir Dogmatica Yang Spell itu Nah Nadir Servantnya 2 Kalau Nadir Servantnya 3 Mungkin bawa 3 Ya temen-temen Soalnya kalau 2 Tanggung pak Dan disini Gue gak pake Super Polly Ya temen-temen Karena metanya Sedang bagus Sedang Fire King Jadi bagus banget Mending bawa Shadow Buat nge-out By the way Engine ini Buat nge-out Snake Eyes biasa Sama Fire King Bagus-bagus aja Oke Gitu aja Gue gak mau Terlalu lama videonya Karena ini video Declis dan replay kan Dan ya Langsung aja Gue ke replaynya Disini Ya Match History Gue ini 4 Duel terakhir Sebenernya Sebenernya gue Duel 5 kali Sih Di pagi hari ini Ya temen-temen Ya tuh Disini gue kalah Sama Falmonika Freakin Falmonika Dude Liat Bawa Beristecu Nge-turbo Baguska Baguskanya 2 Royal pula Asem Dan ya Habis kalah Dival Monika Gue sapu bersih Ya temen-temen Ya tuh Sapu bersih Dan ya Gitu aja Sebenernya Aneh juga Kenapa gue bisa Ngelawan Master 5 Sementara gue Mungkin Ini Pas duel sama gue Lawannya masih Di diamond Ya temen-temen Dan sekarang Ketika gue Replay Dia udah mencapai Master juga Sama kayak gue Oke Kita Replaynya Replay ini aja 4 terakhir Ya temen-temen Langsung kita Play Langsung kita Play baby Let's go Baby Let's go The best lah Pedang Oh Asik Kita duel pertama Going second Temen-temen Entah kenapa Gue kalah Cointos mulu Bentar Gue minum dulu Untung lawannya Cuma Sky Striker Ya temen-temen Dia upstart Upstart lagi Ya Ya multi roll Dan ya Dia kayaknya nge-break Banget Sampai dipake Dipake Set Terus di set Sama ini udah That's it Dan disini gue Pake engine Shadow Karena di field Lawan ada monster Dari Extra deck kan Jadi gue bisa Pake Ini adalah Branded fusion Sebelum branded fusion Ada Sebenernya Disini chain link 1 Yang ngedraw Chain link 2 Yang banish Chain link 3 Yang negate Negate ini temen-temen Buat Mancing si Widow anchor nya Jadi kita harus negate ini Gak usah negate yang ini ya Karena percuma Lebih baik negate ininya aja Jadi langsung kepancing Si ininya kan Jadi kita bisa full combo Temen-temen Gitu Yes Banish 3 Yes Kita draw 1 Send Special summon Eh kita ambil Cartesia Normal summon Quem Send Kita Terus Send bestial Saronir Bestial Saronir Nanti send Branded fusion Temen-temen Yes Branded fusion Freaking branded fusion Dude Kita disini Pada dasarnya Udah menang Tapi gue tunjukin aja Sama kalian Lebih pelan ya kan Ya Seperti biasa Combo branded lah Dare Banish OTK ya Disini Kita Musuhnya udah Udah dead sebenernya Tapi gue tunjukin aja Set Chain link 1 Lubeleon Chain link 2 Albas Karena gue udah yakin banget Pasti menang Set Mirror Jade Bang 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 Yep Ke Furious Dragon Bang Battleface Musuh surrender Udah Dead Semudah itu Temen-temen Asik Kita ke replay Kedua Td Kalendario Td Kalendario ini Kalau nggak salah Dia 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 pake snake Apa Fire King Fire King Dan ya Fire King Lawan branded ini Match up yang Sangat bagus Buat branded ya Temen-temen ya Tidak auto win Tapi Lebih Difavoritkan Branded Kalau gue Pribadi ya Dia full combo Basically disini Ya Bonfire And snake Ice Poplar Ya Serahlah Disini gue Tadinya Dilema gitu loh Mau negate Poplar Atau Nggak ya Karena gue kira Snake Ice biasa dong Ternyata dia Varian Fire King Ya temen-temen ya Dengan Poplar Doang sih Engine That's it Disini dia Ke ini Ponix Gue negate Failure Di chain Cross out Regardless Bakal ke negate Sanctuary Disini Kartu di tangannya Tiga biji Mystery Ya temen-temen ya Oke Tiga biji Maksudnya Yang Ah Fuck it man Too much Capek gue Ngejelasinnya Iya Dua kartu Di tangan Misterius Vulcanics Pop Vulcanics Dan ya Kita tahu Di tangannya Adalah Kirin So Dia bentar lagi Full combo Set Promethean Set That's it Done Udah That's it Segini doang Full combo nya Di tangan ada Kirin Buat Ngancurin monster kita Dengan cara Menghancurkan Fire King Atau monster Api Yang ada Yang ada di field Dia ya temen-temen ya Jadi Disruption nya itu Satu Kirin Dua Arvata Tiga Tiga Promethean Empat Ini nih Fire King Sanctuary Buat Axis summon Ke rank 8 temen-temen Kalau kalian tahu Disini nge-out nya Gampang Tinggal kalian Draw Shadow Fusion Aja Dengan skill Kalian Sip Kita Chain link 1 Chain block Biasa Yes Chain link 1 Shadow beast Chain link 2 Ariel Ariel target Kalau lawan Fire King Ya temen-temen Bagus banget Kalian sebisa mungkin Banish Garunix Kalau di graveyard mereka Ada Kirin juga Target Kirin juga Temen-temen Dan target Promethean Princess Atau kalau Arvata Ada di grave Targetnya misalnya Garunix Arvata Plus Promethean Princess Disini karena gak ada yang lain kan Jadi gue Banish ini aja Follow up play nya Ya kan Dia ngeselin soalnya Chain link 3 Up Calon Regardless Bakal Di chain Promethean juga Kan Ya Dia lebih Seneng Promethean nya Tidak di banish Which is oke Karena dia berpikiran Akan Dapet giliran lagi kan Setidaknya Dia mencoba Banish 2 Garunix Eh Branded in red Negate Disini Ya udah Udah Ternigate ya Si Arvata nya Disini gue ngambil Shadow Fusion Yang dari deck Buat nipisin deck aja Temen-temen Ya Efeknya Kalau Kalau kesen Which is oke Double tactic Thrust Di tangannya Cuma ada Satu Kirin Ini doang Sanctuary Berarti 2 disruption lagi Temen-temen Kita normal summon Albas Sand ini Iyap Promethean Langsung ke Mirror Jade Bang Gold Shark Kita ke Mercurier Ambil Ecclesia Eh kok Ecclesia Cartesia maksudnya Sorry Dia Kirin Sure brother Bang Dare Set Arvata Ngehidupin monster Tapi Monsternya di negate Fire King nya Disini kita Kita chain Mirror Jade Ya temen-temen Ya Banish Banish Fire King nya Disini dia mau ngeaktifin Sekali pergiliran Jika lawan Special Summon Monster Kita bisa Langsung Setelah Efek ini resolve Axis Summon Satu Fire Axis Monster Ya Hanya menggunakan Fire King Monster Yang kita kendalikan That's it Jadi kita Banish Kirin nya Tentu saja Follow up Play Buat follow up Ngeselin kan Kirin ini Jadi banish Pokoknya Kalau kalian Ngelawan Fire King Itu Kirin Garunix Kirin Garunix Singkirin Temen-temen Karena kalau Ponix Mereka bawa 3 Kan Ya kita Chain Cartesia Toh Mirror Jade Udah selesai Tugasnya Grand Gignol Ini get Ya Abis Disruption dia Temen-temen Nisen Branded in High Spirits Buat follow up Play Ya Albion Albion Biasa Banish 2 Disini Gue Nggak ke Lubelion Ya temen-temen Ya kagak Kagak ke Lubelion Karena gue Nggak mau Branded in Red Nya Di Sand Tidak mau Gue pengen Mempertahankan Branded in Red Di tangan Jadi ya Gue langsung Ke Mirror Jade Saja Bang Langsung Tribute Istia Lubelion Yap Dia surrender Karena dia Udah kalah Resource Temen-temen Jangan salah Paham Follow up Play nya kan Di OSS Ya Original Sinful Spoil Udah Udah abis Jadi ya Selesai Itu Fire King Selesai itu Kalo Kalo kita bawa Shadow Engine Nanti gue bikinin Videonya sendiri Temen-temen Mungkin habis Rekaman ini Gue bikin langsung ya Videonya ya Tapi Tapi gak tau dah Yang di upload Yang di upload duluan Yang mana Ini ya Albas Kita butuhkan Sand Albas Hitam Kok Albas Hitam Albion Hitam Kita ke Grand Ginyol Sand Saronir Yes Saronir Sand Counter Trap Ini Sand Branded Fusion Chainlink Toggle on Maksud gue Banish Ambil Branded Fusion Yap Kita Kena Ice Blossom Which is cool Disini Gue Ngintip Tangan lawan Di tangan lawan Ada Fire King Skyborn Harus ada Fire King Yang kita Kendalikan dulu Alias lawan Dalam konteks ini Bonfire Callby Dan Snake Eyes Oak Disini yang Starter Cuma Bonfire Jadi gue Sikat Bonfire Fire King Lagi By the way Kita set Branded Banishment Gameplaynya Adalah Kita Special Summon Menggunak Apa Kita Fusion Summon Cartesia Si Guiding QM Ke Ke ini ya Temen temen Naga Pajek Ke Naga Pajek Kan Ini Plus ini Atau plus Si Cartesia Sendiri Ke Lupa gue Sorry Sorry Ke mana ya Ke Naga Pajek Terus nanti kita bisa hidupin lagi Pake Branded Branded Banishment Kan Si Kuem Nya Which is cool Yang dimana musuhnya Suren Karena Gak dapet Starter Temen temen Dan disini Melawan Wakda Kenaikan Rank Darang Oh Gila Banyak ngomong bikin Tenggorokan Kering pak Ini replay terakhir ya Temen temen ya Dan ya Kita semi Break disini Kalo kita kena Ash Blossom Kelar sebenernya Ya Kita buang Tragedi disini Ke Aluber Aluber Normal Summon Ke Branded Fusion Tidak didistrap By the way Dia ini punya Delay Delay loh temen temen Gue gak tau Delay nya Apa Karena kita gak bisa Lihat kan Entah Gue kalo ngelihat Si Decade Dia bisa gitu loh Ngelihat Kartu lawan Transparan Disini gue gak bisa Gitu loh Entah kenapa Gak ada settingannya Gitu How Nah sudahlah Jadi gue gak bisa Ngintip Kartu di hand lawan ya Sayang sekali Padahal ada delay Temen temen Beneran Tapi entah kenapa Delay nya gak ketahuan Gitu loh Gue kira kan Ah mungkin Kalo gak diaktifin Aktifin terus Mungkin furniturnya Lebrin mungkin ya Tapi gak juga temen temen Gak ketrigger Ketrigger Disini udah full combo Kita end paste Dan ya Di end paste Kita ambil branded opening Temen temen Kita toggle on Langsung aktifin Buat special summon Kuem Send albas Pes Tetep ada delay Gue kira Furniture Dan disini Dia pake Extravagance Ternyata Dia pake Necro Valley Plus Kastira Temen temen Kastira Float Gate Gue langsung Benis Dan berharap Kastira Unicorn nya Udah gak ada lagi Yang dimana Gue tertipu Ada dua Dan disini Yang bisa gue Andelin Cuman Nibiru doang Temen temen Dan itu pun Kalo di Nibiru Sebenernya Kalo dia ada Follow up play nya Yang mati Gue murni Karena Deck gue Ngandelin Necro Valley Banget temen temen Gitu Dia special summon Udah tiga Empat Dare Dare Lima Disini udah bisa Gue Nibiru Tapi gue tunggu nanti Dan gue toggle off Temen temen Tapi dia ketipu juga sih Karena efeknya Kuem kan Bisa ketrigger juga kan Kalo monster ter special summon Atau terbuang Ke graveyard Atau Meninggalkan Extra deck Intinya gitu Temen temen Nah disini Gue Nibiru Toggle on Langsung Gue ke Nibiru Sebelum dia ke Riseheart Ya kan Set Lihat attack Attacknya berapa Temen temen tuh Masih 0 deng Attacknya lebih dari 11 ribu by the way Dan ya Gue gak ada Cara nge out Nibiru dia Yang attacknya Belasan ribu itu Defense nya juga Belasan ribu Tapi Gue beruntung disini Karena dia surrender Dan gue naik rank Aduh Gue padahal Udah Udah mau nyerah tuh Temen temen Karena beneran Gak ada outnya Branded fusion Gue udah stuck disini Udah stuck di graveyard Ya temen temen Ya Beneran Udah gak bisa Apa-apa lagi Gitu loh Gila emang Attacknya Gak ketahuan disini Ya Branded fusion Udah stuck di graveyard Yang lain lain Juga iya Gitu Yang gue buang Cuma sprint doang Buat follow up play Sprint yang ini Tadi Buat banish unicorn Ini Paling gue dapetnya Spring guns Paling gue dapetnya Kalo gak kit Kalo tidak kit Paling albas Temen temen Albas dead Ini biru Gak bisa dipake Apa Fusion summon Terus Spring guns kit Branded fusion nya Udah Nyangkut di graveyard Pake branded in red Juga gak bisa Karena harus Ambil dulu dari graveyard Ya kan Sebenernya udah hidup Dan mati Itu temen temen Tapi Bersyukur gue Lawannya surrender duluan Pake deck float gate Dia Kampret Kampret Sepertinya Gitu aja Untuk videonya Makasih buat yang udah menonton Makasih juga buat yang udah Bantu like Share dan subscribe Makasih banyak temen temen Dan Gini aja Dari gue videonya Jangan lupa untuk Jaga diri kalian Jaga kesehatan kalian Kita berjumpa lagi Di video-video Atau di Stream-stream Yang berikutnya Bye bye Temen temen Let's take it slow Where you go I go too And if you hit the bottom I'm going down with you